Usai kemenangan Persija melawan Mitra Kukar dengan hasil akhir 2-1, ratusan sporter Dejek Mania berpawai menuju Bundaran Hotel Indonesia minggu malam. Tak sampai di situ, sesampainya di Bundaran Hotel Indonesia, para sporter macan kemayuran ini menceburkan diri ke kolam untuk meluapkan kegembiraannya. Mereka berenang mengelilingi kolam sambil bernyanyi. Aksi ini pun sontak membuat kemacetan para di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Para Dejek Mania juga tumpar ruang memadati ruas Jalan Gerbang Pemuda hingga ruas Jalan Gatot Subroto. Imbasnya taman di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda rusak berat akibat terinjak-injak. Bus dan motor juga terpantau terparkir sembarangan. Sampah bekas makanan dan minuman pun berserakan di mana-mana. Euforia para fans Persija terluapkan setelah 17 tahun penantian menjuarai kompetisi Liga. Pokoknya luar biasa Persija juara, ini udah ditunggu-tunggu banget nih momen ini. 17 tahun kita nunggu juara Persija, akhirnya hari ini kita bisa juara. Alhamdulillah aja. Harapannya ke depan buat Persija nih? Buat Persija harapannya ke depan tetap konsisten permainannya. Harus fokus sama pertandingan, gak usah denger nyijiran dari orang lain. Fokus. Kerja keras anak asus Stefani Cigure Teko pun mendapat apresiasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pun menjanjikan akan selenggarakan pesta kemenangan di Balai Kota. Rencananya Persija akan mengarak Piala Liga 1 pada Senin siang mulai dari Patung Panahani hingga ke Balai Kota. Tim Liputan melaporkan untuk NET.